Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya mamas news di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya bro bagaimana cara merubah arus asli punya apa namanya nih ninja rr sama aja ini saya rubah full valve ya soalnya kemarin tuh kan lampunya saya ganti pake ini ya bro pake lampu proji HID ya ini bukan yang LED yang HID kalau yang LED itu kan kalau yang biasa itu cuman kayak yang variasi-variasi itu kan cuman kayak sorotnya kayak lampu baterai ya bro lampu center tapi kalau ini kan terang ya kayak lampu mobil itu ya nah ini saya mau jelasin arus yang mana aja yang harus dirubah kabel-kabel mana aja yang harus dirubah ini saya pake kiprok tigre ya bro pengaplikasian kiprok tigre ya oke bro simak videonya sampai habis jika kalian suka dengan videonya silahkan kata-kata tombol like share dan jangan lupa subscribe ya bro saya mau lakukan pembongkaran dari sebelah samping dulu ya dari mbak magnetnya itu ya nanti kan saya kasih tau jalur yang mana saja yang dirubah biar gak salah kalau kalian mau buat ya oke lanjut ke proses pembongkaran ya bro selamat menikmati oke bro ini penampakan dari 10 ninja airnya ya nah ini kan sebelumnya sudah saya rubah ya cuman ini saya bongkar lagi saya buatin tutorial bagaimana cara merubah jalurnya ini ya sebenernya yang ini ada kabelnya seperti kayak ini sama kayak gini ya ini kan kabel warna pink nah disini warna kuning nah disini masanya ini gak ada kabel ya masanya nih cuman gulungan terus naik disolder ke sini nah cara merubah full wave nya gini ya bro masa ini dilepas nah terus disolder sama kabel kayak gini ya terus disolasi terus ditaruh bawah nah terus ini dilepas juga bro kabel yang warna pink kuning ini ya yang warna kuning ini dilepas disambungin sama kabel warna ini ya terserah warna kenapa lah yang penting ini kalian masa ini disambung ukuran kabelnya sama kayak kabel ini ya yang ukuran kayak gini ya agak gede gini ya biar nanti gak kalah ya kabel masa udah sambung ini dilepas nah yang dilepas tadi disambung sama ini gitu ya oke bro semoga paham ya bro nah terus ini nanti fungsinya yang kuning ini pengganti masa ya bro ini pengganti masa ini tetap 10 chestnya ya nah ini gak dipakai ini tapi gak dilepas gak apa-apa ini masa sebenarnya bro kabel masa yang disini tadi nah yang disini masanya kan sama ini sama bodi ini ya masa ini nengkelnya nah terus nanti di jalur atasnya itu ke arah kiproknya yang warna pink ini berubah ya bro kabelnya arah keluarnya jadi biru garis putih putih-putih agak kuning ya bro garisnya berubah jadi biru garis putih agak kuning nah yang kuning ini tetap di jalurnya menjalur warna kuning oke ini ya bro tuh kabelnya berubah warna dari sambungannya nah ini kabel yang kuning tadi dari bawah tetap kuning kabel yang pink berubah jadi biru garis putih agak kuning oke bro paham ya jadi kabel yang disini gak dirubah yang dirubah yang disini sebenarnya kalau di jelasin secara perinci ini cuman kabel massa dilepas diarahin ke luar ya bro nah supaya gak nyambung kabel lagi saya lepas kabel warna kuning ini soalnya kan kuning ini gak kepake saya lepas aja soalnya kan saya ambil kan cuman ini 10 casenya jadi warna kuning ini saya manfaatkan biar massanya bisa naik ke atas oke ya bro paham ya nah terus di kiproknya ini nanti di jalur regulatornya yang ini kabel warna yang dari bawah tadi pink kan berubah jadi biru garis putih ya ini terus yang ini warna kuning ini fungsinya kan ini masuk ini keluar muter lagi ke bawah kesepul lagi naik kesini turun lagi kesini gitu ya nah ini yang buat pengisian akinya ini masa yang ini ini 12 volt keluar ke output kontak ya ini yang ke output kontak setelah kunci on itu kan ada kabel warna kalau di motor ninja ini warna coklat ya bro kontaknya itu nah ini ke kabel warna kontak ya kabel warna coklat setelah kontak on ini soket kiproknya sudah saya ganti punya tiger ya tuh kabel warna coklat ini tidak ada yang saya potong bro ini tetap pakai kabel bawaan ninja yang dari soket bawaan apa namanya kiprok ninja nya jadi yang hitam ini tetap masa hitam kuning nah yang kuning ini tetap disini ini kan buat arus baliknya ke 10 lagi ya tuh yang 10 cas pengisiannya ini warna soket dari 10 nya kan tidak saya ubah tetap ya ini pakai bawaannya ya kuning biru garis putih sama hitam garis kuning nah ini kan arahnya ke soketnya itu ya soket kiprok punya aslinya ya punya aslinya ninja nah terus ini sudah saya ubah pakai kiprok tiger jadi ini juga berubah ya nah yang kabel warna biru garis putih ini tadi kan dari 10 itu kan pengisian nah kalau yang kuning ini kan sekarang udah berubah jadi pembalik ke arusnya ya yang arus bulat baliknya ya nah disini yang arus pengisian itu berubah lagi bro kabelnya warnanya kalau yang di ninja ya ini sekarang warnanya hijau kuning ya hijau garis kuning ya nih yang hijau garis kuning ini dari bawah dari 10 ya nah yang ini kembali ke 10 lagi cara kerjanya kan gak itu nah terus yang hitam kuning ini masa nah yang ini masuk ke aki ya bro yang putih ke putih garis hitam ini masuk ke positif aki yang buat pengecasan akinya kalau yang ini kan jalur pengecasan kalau yang ini kan masuk ke aki nah terus yang ini ini saya masukin ke kunci setelah kunci kontak on baru ini masuk ya kabel kalau di ninja warnanya kalau di ninja air yang ini ya bro yang coklat ini ya tuh saya ada solasi sama ini nah terus pertanyaannya gini bro kan kalau di kiprok aslinya kan kabel kuning ini kan ada dua nah ini kan fungsinya kan kalau lampu aslinya kan masih belum DC ya bro belum full agak masih AC ya nah lampu ini kan ada jalurnya lagi nah ini nanti kalian putus dari sini bro dari kabel yang ini dari saklarnya ini langsung nah dari saklar on offnya ini kabel warna kuning ini nanti kan ada disini kita putus kita pasang ke positif aki yang 12 volt nah ini ya bro ini soket yang dari saklar atas ini dari saklar sebelah kanan ini ya yang on off lampunya ini ya nah ini kan kabelnya dari bawah kan warna kuning nah ini kabel ini kan dari apa namanya dari 10 bawahan aslinya ya yang kalau masih ninja air ya nah kiproknya itu kan dibagi jalurnya yang satu masuk yang satunya kan buat meredam arus biar gak besar terus dimasukin ke kuning ini gitu ya nah yang kuning ini dilepas kabel kuning ini dilepas kita cari kabel yang disini yang ada arusnya 12 volt yang pokoknya yang ada arus dari aki lah intinya ya ketemunya warna item ini nah warna kuning sama item ini yang ini pokoknya dilepas dulu dari dudukan soketnya ini ya dilepas nah terus di lupas kulitnya dijadiin satu gini ya bro dijadiin satu biar apa biar nanti yang kabel kuning ini dapat langsung arus arus 12 volt lah kan masuknya ke saklar ini nah saklar ini langsung dia dapatnya 12 volt tadinya kan dapatnya dari 10 dari bawah tapi kalau sekarang kan dapatnya dari ini gitu ya bro kabel yang arah ke soket ini udah saya putus terus saya sambung lagi ke 12 volt hasilnya seperti ini ya ini netralnya masih hidup kita lihat di lampu indikator sini ya kalau lampu indikator disini kan hidupnya kalau mesin dibunyiin terus ininya di on in ya baru hidup ya tapi kalau sekarang bentar silau silau men tuh lampu indikatornya udah menyala ya ini juga nyala ini juga nyala oke bro cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami ya sebenarnya buat jalur full life tuh mudah kok bro yang penting kita tahu arusnya aja kabel-kabelnya aja oke bro cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat jika kalian suka dengan videonya silahkan tekan tombol like share dan jangan lupa subscribe ya bro karena subscribe tuh penyemangat bagi saya untuk buat video-video terbaru tentang dunia otomotif oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati